Pemirsa angka PDP maupun pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin, Banda Aceh, dinyatakan nihil. Dengan demikian, kini Aceh dilaporkan zero COVID-19. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama rekan kami, ada Al-Hadi Habibie, langsung dari Banda Aceh. Al-Hadi, sejak kapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin, Banda Aceh ini menyatakan nihil pasien COVID-19? Ya, kami angka PDP maupun juga pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin, Banda Aceh, dinyatakan nihil sejak tanggal 20 Mei 2020 lalu. Hal tersebut disampaikan oleh jurubicara penanganan COVID-19 Provinsi Aceh, saya pula Abdul Ghani. Data dari Tim Gugus Tegas Penanganan COVID-19 Aceh menyebutkan, Tim Medis Respiratory Intensive Care Unit atau RICU Rumah Sakit Zainul Abidin, sebelumnya telah merawat sebanyak 16 pasien COVID-19 sejak pertengahan Maret lalu. Dan sebanyak 15 orang kemudian dinyatakan sembuh, suatu orang meninggal dunia pada akhir Maret 2020. Pasien terakhir yang dirawat di RSU Zainul Abidin, Banda Aceh ini berinisial AS, 20 tahun warga Kabupaten Simbulu, dia dinyatakan sembuh pada 22 Mei 2020 setelah 10 hari ditangani Tim Medis COVID-19. Sebelum dirujuk ke RSU Zainul Abidin, ini Santriwan, Pondok Pusantren, Pondok Pusantren, Pondok Pes, Al-Fatah, Tomboro, Magaton, Jawa Timur itu sempat juga diisolasi di RSU Zainul Abidin, Banda Aceh. AS dirujuk ke RSU Zainul Abidin, setelah hasil pemeriksaan dengan rapid test menunjukkan reaktif virus dan hasil pemeriksaan swab cairan tenggorokan dahidunya di Balai Litbang, KESH juga mendapat konfirmasi positif COVID-19 pada 5 Mei 2020. Al-Hadi, lalu secara kumulatif berapa jumlah kasus COVID-19 di Provinsi Aceh sampai dengan saat ini? Ya, secara kumulatif berdasarkan data dari Tim Gegus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Aceh hingga per 27 Mei 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Aceh secara kumulatif sebanyak 19 orang, di mana ringkiannya sebanyak 1 orang dalam perawatan, kemudian 17 orang sudah sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Kasus meninggal ini terjadi pada Maret 2020. Sementara untuk jumlah orang dalam pemantauan atau ODP di Aceh ini sebanyak 2021 orang, ada penambahan sebanyak 1 orang dibandingkan sehari sebelumnya yaitu 2020. Yang sedang dalam pemantauan sebanyak 43 orang dan yang sudah selesai pemantauan ini sebanyak 1.978 orang. Sedangkan pasien dalam pengawasan atau ODP tidak ada penambahan, tetap 100 orang dan semuanya sudah sembuh sebanyak 99 orang. Sementara 1 orang PDP ini meninggal dunia pada Maret 2020. Demikian, amin. Ya baik, terima kasih Al-Hadi Habibi melaporkan langsung dari Banda Aceh, Aceh.